Shalom murid-murid semuanya, apa kabar kalian semua? Miss Harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama dan mengangkat satu lagu pujian berjudul Segala Puji Syukur Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan, albaka kami yang berkata di dalam perang surga Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran ini ya Tuhan Biar terlalu Tuhan anak, didik kami bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan kepada kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada Berkati juga ya Tuhan kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat kiranya Engkau dapat menghapuskannya agar tidak terlalang berkat yang akan kecororan kepada kami Dengarlah Tuhan doa ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Juru Selamat kami yang hidup Kita akan membahas materi yang ada di buku cetak Murid-murid silahkan ambil buku cetak kalian Buka halaman 2 Oke, materinya mengenai pengertian dosa Simak video penjelasan berikut ya murid-murid Materi pelajaran kita pada hari ini adalah Dosa Sebelumnya, Miss Mau bertanya dulu kepada kalian Apa itu dosa? Siapa yang tahu pengertian dosa? Alkitab menjelaskan beberapa pengertian tentang dosa Bahwa dosa adalah perbuatan menentang kehendak Allah Keluncasan, menyimpang dari jalan yang benar Kerusakan total, penyakit alamiah manusia Yang memengaruhi kepala, hati dan kaki Penolakan terhadap Allah dan semua kebenarannya Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah Karena pikiran, sikap, perkataan, perbuatan yang salah Dan tidak sesuai dengan kehendak Allah Contoh dari perbuatan dosa itu apa saja sih? Murid-murid Miss, apa saja contoh perbuatan dosa? Bohong, mencuri, berkata kasar, membunuh atau melenyapkan nyawa seseorang Itu adalah contoh-contoh dari perbuatan dosa Miss berharap, murid-murid semua Untuk tidak lagi berbohong terhadap orang tua Bohong dengan saudara Dan bohong dengan teman-teman Jangan mencuri Sebelum menggunakan barang seseorang Izinlah terlebih dahulu Apa yang kita dapatkan apabila melakukan dosa? Dampak dosa bagi diri sendiri Akan ada rasa bersalah Takut, cemas, dan perasaan tidak damai Dan akan berdampak pula terhadap orang lain Apabila kita melakukan dosa Akan menimbulkan sakit hati pada saudara, pada teman kita Dan dapat melukai hati mereka Nah murid-murid, sekarang Miss akan menceritakan Kisah dari Kain dan Habel Setelah diusir dari taman Eden Adam dan Hawa mempunyai dua anak laki-laki Kain, kakaknya, adalah seorang petani Sedangkan Habel, adiknya Kain, adalah gembala kambing domba Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan Tetapi, Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain Habel mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya Kemudian, api dari langit membakarnya Itu pertanda bahwa Tuhan menerima persembahan dari Habel Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat Lalu, Kain mengajak Habel pergi ke Padang Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain Tetapi, Kain tidak mau mengakuinya Tuhan menghukum Kain Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang penggembara Nah, murid-murid Setelah menyimak cerita Kain dan Habel tadi Apa pendapat kalian? Mengapa Kain membunuh Habel? Awalnya, Kain iri kepada Habel Dia marah dan membunuh adiknya sendiri Kemudian, apa dampak dosa yang diperbuat Kain? Kain merasa bersalah Dan, Kain menjadi seorang pelarian dan penggembara Nah, murid-murid semua Dengan demikian, Miss akan membuat kesimpulan Dosa berdampak buruk bagi manusia Maka, murid-murid semua jauhilah dosa Jangan bersahabat dengan dosa Karena dosa mendatangkan hukuman kekal Penting untuk mengakui dosa Mohon ampun dan bertobat Murid-murid, kalian memiliki satu tugas yaitu Carilah satu tokoh Alkitab Yang melanggar perintah Allah Atau melakukan perbuatan dosa Tulislah cerita singkat dari kehidupan tokoh tersebut Di dalam buku latihan kalian Oke anak-anak, Miss sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita Kita berdoa dulu ya Ya Tuhan ala Bapak kami yang berkata di dalam perajaran surga Terima kasih Bapak buat berkat dan kasih karuniamu Yang masih menyertai kami Di saat ini ya Tuhan Sehingga kami bisa menyelesaikan video pembelajaran ini dengan baik Biarkanlah ya Tuhan, anak murid kami yang dimanapun mereka berada Bisa mengikuti, mengerti, dan memahami akan firmanmu Dan melakukan firmanmu di kehidupan mereka masing-masing Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Banyak dosa yang kami perbuat Kiranya kau dapat menghapuskannya Agar tidak terlalang berkat yang kau curahkan kepada kami Dengarlah ya Tuhan doa ini yang kami persembahkan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup Amin Baiklah murid-murid Itulah penjelasan mengenai pengertian dosa Minggu depan pastinya akan ada video pembelajaran lagi Dan kita akan membahas materi selanjutnya yang ada dari buku cetak Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Bye-bye